Kita tidak sedang melucu bang, kita sedang membahas tentang agama ini Kalau mau melucu itu kita bahas Lukas 4 atau Matius 6 Nanti saya minta biji sakarnya gue gantung di alun-alun, mau? Kalau mau melucu ya kita pakai itu bang Tapi kalau gue bentukkan sama hal ini, nalang lu keempat lu asli Abangku di dalam Lukas 6.30 berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu Saya mau meminta biji sakarnya abang, boleh nggak? Boleh nggak? Jangan biji sakar di komunitasnya banyak cewek Katanya mau dibikin rame Enggak, kau nggak pantas ngomong di sini Ini di alil di dalam kitab Mambang Lukas 6.30 Kalau nyelung ngomong di komol yang banyak cewek Matius 5.42 Berilah kepada orang yang meminta kepadamu Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu Aku minta, boleh kan? Bintar-bintar, tapi lu nggak punya etika Itu yang membahayakan berarti lu Kok nggak punya etika? Di dalam kitab saudara itu banyak dalil yang membahas tentang biji sakar Lalu bagaimana dengan kitab Anda yang banyak membahas tentang biji sakar? Biji sakarnya lebih seperti besar seperti biji sakar keledai Bintar apa bintar? Orang yang pecah buah pelernya dan terpotong kemaluannya Tidak boleh memasuki jemaah Tuhan Bintaramu Anda kan mau yang lucu katanya Bintaramu dimakan sama moralitasmu yang buruk itu Banyak arti kitab saudara tidak bermoral Betul? Betul nggak? Atau jangan-jangan kitab Anda hanya untuk pria Nggak untuk perempuan, nggak? Karena kitab yang Anda punya itu diperuntukkan kepada wanita juga Gimana ada tulisan kayak gitu? Orang yang bonyok kemudian biji pelernya Bang, 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 bang Jumat Bang Jumat Bang Jumat, tolong dijawab orang yang bukan menonton Yang kayak lu, coba, selain lu, coba siapa yang jawab? Coba, usah sugi, coba Udah tadi, udah, nggak lucu itu, nggak ucu itu Karena saya udah berulang Yang lucu itu ketika Kalau kamu menjadikan rangkuman di rangkuman ini Kalau kamu menjadikan rangkuman di rangkuman ini Kita nggak usah bicara, nggak usah rame nih Apa lah Apa kamu ini ngomong apa, Borokokok? Ya udah, Bang Kalau mau yang lucu gini, Bang Kalau mau yang lucu gini, dengarkan Tendang saya di peluarnya, nggak apa-apa juga kok Sudara Andri, dengarkan Dengarkan, ini yang lucu ini, yang lucu Kita tertawa sama-sama ya Dua Raja-Raja dua, dengarkan Dari situ Elisa pergi ke PT Ketika dia berjalan di sepanjang jalan Beberapa anak kecil keluar Dari bandar dan mengejeknya Keluar dari sini, Botak Mereka berkata Botak, Botak, keluar dari sini, Botak Dia menolak Memandang mereka dan mengumpat mereka atas nama Tuhan Kemudian dua berulang keluar dari hutan Dan Mencabik-cabik 42 anak laki-laki yang sudah menghinanya dengan ucapan Botak 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 Hanya jara-jara dia mengatakan Ini lucu ini Dengar-dengar, kita kan bicara di komen di TikTok Maksudnya Tadi nggak mau yang purno katanya Sekarang yang lucu Dengar-dengar, abang Tidak kurang banyak masjid Tidak kurang banyak Sudah membicarakan hal itu Demikian juga Bagaimana ada Ustaz membecahkan ini Dua Raja-Raja botak-botak ini Tidak ada bang Tidak kurang banyak gereja Tidak kurang banyak gereja Tidak ada isinya Coba Bang Dewa mungkin bisa menjelaskan kronologisnya seperti apa bang Dewa Baik Begini bang Jumjum Sebelumnya Selamat ulang tahun dulu ke bang Jumayah Semoga salam sehat Tualafiat Tadi waktu Dewa perjalanan Perjalanan ke Bandung Ini kan posisi Dewa udah ada di Bandung Dia Ngelepot tiba-tiba Ngelepot Dewa Ingin melakukan yang namanya sahadat Dewa tidak mau sembarangan begitu saja Untuk mensahadatkan orang Sementara Dewa tidak tahu kapasitas dia itu siapa Dia itu siapa Dewa tangtang dia untuk video call Ternyata dia mau Dewa tangtang dia untuk mengirimkan yang namanya KTP KTP-nya ternyata dia pun mau KTP-nya Kristen Kristen Saya jamin 100% Dan walaupun dia berbeda agama dengan Bang Jumah Dia sangat ngefans sama Bang Jumah Padahal posisi dia masih Kristen Yang sering ditonton sama dia Bang Dewa, Bang Jumah Bang Dewa, Bang Jumah Dua orang itu Dan akhirnya Dia mendapatkan telepon Dewa dari Youtube Dia menyimpan nomor Dewa itu sudah lama Tetapi Dewa dia tidak punya keberanian untuk telepon Dewa Nah, baru tadi dia berani telepon Dewa Dan sudah merasa yakin kalau Islam adalah agama benar Tetapi Andaikan orang tuanya tahu Dia sudah pasti diusir Soalnya orang tuanya pendeta Ibunya adalah seorang pendeta Tetapi dia sudah tidak mau peduli lagi Dia sangat rindu sama kebenaran Dia ingin yang namanya melakukan sholat Bang Begitu Bang Terus ditambah dia bermimpi Dia bermimpi Ternyata dia diberikan hidayah lewat mimpi Dan lewat diskusi-diskusi yang disajikan selama ini sama Bang Jumah Begitu Bang Masya Allah Ibunya seorang pendeta Silahkan Ibunya pendeta Pendeta Sampai hari ini masih pendeta ibu ya Masya Allah Oke Cuma ada satu pertanyaan dari dia Guru Nda Ke kita Ibunya kan seorang pendeta Dan beragama Kristen Terus dia sekarang memeluk Islam Kata dia Ini yang menjadi ganjalan hati dari dia Kenapa dia belum bersahadat Apakah dia seorang anak yang durhaka Apa enggak itu Guru Nda Pertanyaan dia itu Unak-unaknya Iya Jadi Kalau kita berbicara tentang itu Berarti kita masuk ke ranah Islam ya Ranah Islamnya yang ditanya Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Menceritakan di dalam Al-Quranul Karim Ini jelas Allah katakan Artinya apa Allah mengatakan Kami perintahkan kepada seluruh umat manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya Ibunya Kemudian Dengan Ya Ibunya kemudian mengandungnya dengan susah payah Kemudian Apa katanya Dan menyapinya sampai dia usia tua Dan ibu menyapi kita sampai usia dua tahun Meskipun orang tua itu kemudian Membesarkan kita dengan susah payah Maka perintahnya oleh Allah Jadi perintahnya Allah kepada seluruh umat manusia untuk berbuat baik Ini kaedah Lalu kemudian Allah SWT menerangkan kemudian Dan jika keduanya Kedua orang tuamu Memaksamu Mengajakmu Untuk menyembah selain daripada aku Dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu Kata Allah Maka janganlah engkau mentaati keduanya Tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua Ketika orang tua kita itu kemudian Mengajak kita menyembah kepada selain daripada Allah Tapi selain daripada itu Kita wajib taat Kita wajib tunduk hormat kepada mereka Meskipun kita sudah beda keyakinan Nah pertanyaannya apakah saya duraka? Tidak Tidak sama sekali Tidak ada kedurakaan bagi anak Yang meninggalkan kemudian kedua orang tuanya Demi untuk mencari keselamatan akhirat Justru itu adalah menjadi jembatan bagi kedua orang tua Agar orang tua anda juga mendapatkan cahaya kebenaran Bayangkan saja bung Ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki pak Laki-laki Jadi gini bung Jangankan kita ya Bani Israel di dalam Al-Quranul Karim Itu diajak oleh Allah kemudian Untuk mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Ketika kemudian Allah memilih mereka Memilih Bani Israel Sebagai kaum yang tadinya dipilih Diutamakan kemudian Bahkan Allah mengatakan kepada mereka Allah telah menjanjikan kepada mereka Di antara mereka orang beriman dan soleh Mereka mendapatkan ampunan yang besar Itu Allah berikan kepada mereka Tapi tetap saja mereka kemudian Ingkar Nah Kalau Bani Israel saja diperintahkan Untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Apalagi saudara Apalagi kedua orang tua Jadi andalah yang dulu masuk Islam Habis itu Lakukan kemudian apa yang diajarkan di Islam Ilmu Tauhidnya Akidahnya Syariat-syariatnya Dan juga akhlakul karima Dari akhlak karima inilah Kemudian nanti akan terlihat oleh kedua orang tua anda Anda berubah Dari semua aspek akidahnya Kemudian akhlaknya Tingkah lakunya Perbuatannya Tutur katanya Ada perbaikan semuanya Karena disitu sudah masuk ke dalam Islam Maka orang tua akan melihat Ada kebaikan dan ada cahaya disitu Insya Allah Dengan anda masuk ke Islam Tadinya orang tua kita yang kufur Ingkar kepada Allah Ya ada harapan Melalui anaknya Untuk mereka juga mengenal Islam Tapi kalau anda yang sudah kenal Islam Saja menutup diri Bagaimana kedua orang tua kita Yang tidak mengenal Islam Anda saja yang kenal Masih menutup diri Bagaimana kedua orang tua Nah Kalau anda sudah membuka diri Dan menerima hidayah Islam Maka andalah yang akan menjadi sinar cahaya Di tengah-tengah keluarga Anda yang akan menjadi sirat Akan menjadi jembatan Menjadi hudan Menjadi petunjuk bagi kedua orang tua Untuk mendapatkan cahaya Islam Kalau bukan anda Lalu siapa lagi yang akan Mengajarkan Islam kepada orang tua kita Kalau Bang Suma Kalau Bang Suma tidak mungkin Bang Ucok tidak mungkin Bang Kian Santang tidak mungkin Karena kita tidak kenal Paling mereka lihat di sosmed Tapi sebagai anak Andalah yang punya kewajiban Untuk mengajarkan mereka Islam Saya kira begitu Jadi anda tidak durhaka Malah anda menjadi anak yang soleh Kalau anda kemudian Masuk ke dalam ajaran agama Islam Itu dari saya silakan Ya baik sedikit Sebelum ke Bang Yos Guru Nda Dia sekarang staynya itu di Makassar Dan setelah sahadat ini Dia meminta Kepada teman-teman kita Yang ada di Makassar Ya mudah-mudahan aja Guru Nda Jumah bisa Dia minta diantar untuk hintan Di sunat Oh iya bisa Bisa Usia berapa tahun? Alhamdulillah Dia sudah menikah Istrinya sudah mu'alap malah Malah Allahu Akbar Usia berapa tahun sekarang? Tahun 85 Bang Jumah 85 Oke Kelahiran 85 Siap-siap Iya Bang Yos belum bisa on camp ya Karena Followernya masih sedikit dia Tolong dibantu teman-teman Kalau pengen bang Yos Untuk Open camp Iya Teman-teman dibawah nih Alhamdulillah Tadi dia akunnya kan Baru 17 followernya Sekarang udah agak-agak meningkat Naik 80 Tadi aku lihat Tolong diambal lagi Teman-teman Biar dia bisa Ini Inso Bang Dibikin Ya Bang Yos Ada yang mau ditanyakan lagi Silahkan Sebelum gue prosesi Sehadap Sebenarnya sih Tidak ada lagi yang Pertanyaan saya Cuma Cuma satu Andai kan Besok Bisa saya Menjadi jalan kebenaran Alang kebahagia Ya diriku Menjadi Manusia Cuma itu aja Gak ada yang lain Saya minta Walaupun Keluarga saya Tidak menerima saya Terserah mereka aja Yang jelas Saya Pengen jalan yang Benar Itu aja dari saya Bang Masya Allah Mungkin Satu lagi Bang Jumat Diperjelas Mengenai Tato Bang Jumat Karena Beliau ini Seluruh badannya Full Tato Menurut pengakuannya Silahkan Bang Jumat Iya Jadi terkait Dengan Tatonya Ya itu Tidak masalah Lain cerita Kalau Anda Sudah Islam Baru bertato Tapi kalau Sudah Tato Memang dari Sananya Ya Anda mau Menghilangkan Juga boleh Anda tidak Menghilangkannya Juga gak apa-apa Tapi sebaiknya Kalau misalnya Nanti Kedepannya Ada alat Atau ada cara Untuk menghilangkan Tato itu Ya Silahkan aja Dihilangkan Gitu Bang Kira-kira Saya minta maaf Bang Jumat Iya Kan Saya kan Tinggal di Macopak Mungkin Bang Suma tahu Macopak Oh iya Maros Di atas Maros sedikit Mandai Bukan Mandai terlalu jauh Deluan Deluan kan Maros Macopak Baru Batang AC Betul Ya Tapi gimana Caranya Saya dijemput Dijemput Untuk Sunat Iya Oke Oke Nanti Ada teman kita Yang sudah tahu Nomor kontaknya Di sini Ada Ada Nanti saya kirim Oke Siap Baik Satu Persoalan lagi Bang Jumat Dia ini Memiliki Memiliki profesi Tukang tatung Lukis Nah Pertanyaannya Apakah Setelah dia Melakukan Prosesi sahadat Memluk Islam Harus Ditinggalkan Profesi itu Atau tidak Iya Jadi Sebenarnya Gini Kalau Satu Pekerjaan Itu Kemudian Diantaranya Adalah Merubah Ciptaan Allah Ya Sebaiknya Itu Ditinggalkan Tapi Karena Saudara Adalah Seorang Yang Baru Masuk Islam Dan Juga Belajar Tentang Islam Maka Pelan-pelan Jangan Secara Prontal Usaha Selain Daripada Itu Kan Bisa Ada Banyak Usaha Yang Bisa Kita Lakukan Tanpa Harus Melakuni Usaha Yang Justru Akan Mendatangkan Kemurkaan Allah Kita Bikin Usaha Baru Gitu Kira-kira Kira-kira Andaikan Andaikan Dia Meninggalkan Profesi Itu Karena Profesi Itu Adalah Bisa Dibilang Bagian Dari Mata Pencarian Kira-kira Abang Siap Nggak Kalau Misalkan Abang Menerima Dia Sebagai Pegawai Bang Di tempat Di tempat Saya Itu Kalau Terima Pegawai Ya harus Sesuai dengan Permintaan Management Prosedur Sesuai Prosedur Ya betul Baik Tapi 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 Mudah-mudahan Kita Nggak Janji Tapi Mohon Doanya Semoga Dalam Waktu Dekat Kita Akan Buka Cabang Baru Di Makassar Ini Dan Memang Kita Akan Butuh Beberapa Tenaga Kerja Saudara Kita Ini Punya Skill Apa Kira-kira Ya Saya Bisa Mengurut Bang Cuma Kalau Orang Yang Contohnya Terjurus Lari Inaknya Secara Terjurus Itulah Tambahan Tambahan Terjurus Iya Biaya Oke Boleh Saya Tahu Penghasilan Selama Ini Berapa Belum Tentu Bang Cuma Ya Karena Kalau Saya Mengurut Ya Bukan Ada Patokan Itu Maksudnya Rata-rata Perbulan Penghasilan Belum Bisa Dibilang Berapa Saya Nggak Bisa Maksikan Bisa Nyetir Kurang Kurang Kalau Jadi Nantilah kita bicara Ya Insyaallah Dalam itu Yang penting Sekarang ini Anda menjadi Seorang Muslim Dulu Doakan Dalam waktu dekat Insyaallah Kita akan Buka kantor Disini Ada beberapa Staff Yang kita butuhkan Kalau Di antaranya Kita butuh OB Kita butuh Driver Kita butuh Sampam Kita butuh Admin Administrasi Dan seterusnya Nantilah Bagaimana caranya Soalnya bisa kita Fungsikan disana Kalau memang Anda cocok Dengan pekerjaan tersebut Dan kami juga Sebagai pemilih usaha Merasa Anda cocok Untuk job Yang kami butuhkan Gitu ya Insyaallah Allah akan memberikan Jalan kepada kita Tapi ini belum bisa On camp ya beliau ya Teman-teman Tolong dipolong dong Biar bisa on camp Biar enak ini Sudah bisa Sudah bisa Sudah 200 Lebih itu bang Sudah bisa belum itu ya 232 tadi aku tengok Ya udah Kalau sudah bisa Berarti bang Yos Turun dulu Terus naik lagi Mungkin gitu ya Sepertinya Tidak usah kok Dewa sudah tahu KTP dia Sudah ada di Dewa Semuanya sudah Ada di Dewa Dan memang pada saat Yaitu Visi sama Dewa Seluruh anggota Badannya itu Penuh dengan Tato Lehernya pun Ada Tato Jadi Sudah penuh Dengan tulisan Tulisan Dewa sudah tahu kok bang Dewa sudah visi Sama beliau bang Gimana bang Kalau turun dulu Takutnya nanti dia Tidak paham Atau mau sekarang langsung Saya serahkan ke Abang aja itu Tadi Mohon izin bang Mohon izin bang Dewa Bang Zuma Bentar Kalau menurut saya Gini bang Dewa Kalau seandainya Diharuskan juga Untuk open camp Gimana kalau Abang Yos ini Coba Karena kan kontaknya Kan ada sama bang Dewa Tadi juga Video call juga Sudah bisa kan Bagaimana kalau Video call sama bang Dewa Terus nanti bang Dewa Tampilkan aja di layar Live tiktoknya gitu Jangan Itu suaranya Nggak jelas Mending udah disini aja Nggak jelas suaranya Oh gitu Oke Dari ini man Dari agama apa Sebelumnya Ya Agama apa bang Nasrani Bang Suman Kristen Kristen Protestan Protestan Oke Baik Jadi gimana ini Karena kelihatannya Juga Teman-teman kita Di bawah Ingin melihat Kalau yang tadi kan Bang Lewa Sudah lihat Oke Kan Sahadat di tiktok itu Sebagai persaksian Gitu ya Mana tahu Kalau Saudara Yos Tidak keberatan Ya kita usahakan Supaya beliau buka kamera Gimana bang Yos Ya bang Yos Turun aja dulu Keluar dulu dari tiktok Terus masuk lagi Lewat link tadi Yang bang Dewa kasih Bang Yos Boleh Ya Boleh Oke Silahkan bang Yos Keluar dulu Terus masuk lagi Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Dewi Taki Deng Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tapi biasanya Seribu Katanya Baru Bisa Bisa 200 Sekarang 200 Sudah bisa Sekarang Katanya 300 Sudah bisa Baik Bang Yos Turun aja Dulu Bang Yos Terus nanti Naik lagi Belum tahu Cara turun Kali Yang baru Download Hos Turunin Hos Perasaan Dia sudah Turun itu Kamu Dia pikir Sudah turun Sudah turun Kamu Saya turunkan Dulu Sudah Sudah Bang Jibril Bang Jibril Aduh Nisya Ngepet Bang Jibril Insyaallah Bang Suma Agak Tukeri Badeng Baik Nanti Ada Saya Mau Hubungi Ada Seseorang Yang Mau Kayaknya Mau undang Atau Gimana Tapi Belum Jelas Mau Ada Acara Di Medan Katanya Kalau Dia Hubungi Panitia Dulu Katanya Kalau Bisa Dia Mau Undang Gurunda Nanti Medan Kegiatannya Di Sana Oh Kak Dela Dimana Kak Dela Makassar Gurunda Siap Kebetulan Ini Saya Sama Abang Dewa Lagi Di Bandung Insyaallah Besok Juga Ada Yang Mau Sahadat Tapi Langsung Di Masjid Kita Langsung Siarkan Juga Di Tiktok Semoga Gurunda Jumah Besok Bisa Naik Juga Ketik Tok Nya Amin Karena Mungkin Beliau Juga Pengen Ngobrol Sama Gurunda Mungkin Bang Siapa Tadi Namanya Bang Dewa Bang Josep Habis Itu Langsung Kita Ajak Ke Dokter Besok Langsung Dihintan Disunat Nanti Nanti Terang Ap Tapi Saya Senang Meng 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 Amin Tidak Apatah Sudah Islam Ini Gimana Belum Bisa Ben Guru berunda kayaknya emang harus 1000 atau 500 ya belum bisa belum bisa buka emangnya dicoba lu coba-coba bagian dulu Kang Satria ajarin ajarin Bang ya coba klik kamera ada gambar kamera disitu klik terus simpan dimana ya di mana 300-300 klik ada gambar kamera tuh dimana fotonya di fotonya foto foto-foto pas kliknya di HPnya di HPnya klik gambarnya Bang Yos ya terus nantikan keluar tuh di atas sudut atas itu ada gambar kamera cuma ada ini diklik ada itu Bang Dewa tomalasa gimpi mau pakai lumung bisa dicoba Bang Yos di ditekan tuh gambarnya kotaknya Bang Yos itu yang warna merah ini ditekan nanti keluar gambar berikutnya disudut sebelah kiri itu kameranya nanti hidup tapi dari host itu dia udah kelihatan udah bisa loh malah turun dibantunya lain aja nggak bisa saya nggak bisa bantunya lain harus di HP dia itu tapi dari dari host itu udah ada kelihatan kan kalau pasti dilihat itu kan dia udah bisa apa belum itu kan kamera kelihatan kan belum kalau disaya belum bisa dia Oh dia masih kabur gitu ya dia Oh berarti belum kalau udah itu tidak kelihatan tuh kekeran hero dipolow aja dulu biar bisa itu ya nah silahkan Bang Yos naik lagi Bang Yos itu udah saya jambak Bang Yos Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang di bawah mungkin gara-gara saya buka kamera itu sampainya dia juga nggak bisa bahagak tuh siubungan mana tahu itu udah saya jambak masih ada di sini udah saya jambak Oh dikonfirmasi Bang Yos naik lagi sini terima Bang Yos surat kipas angin ini kenceng Oh ya panas disini soalnya udah agak jauh dari kipas angin ya Bang Yos naik lagi Bang Yos naik lagi Bang Yos soalnya teman-teman juga mau follow follow-teman juga mau follow follow-teman lagi ini ada jambaknya yang kuat katanya udah ada aja orang kuat jambaknya saya kalau menjelang mau syahadat mungkin kayak begitu ada rasa beli banget Mbak Dini juga Mu'alaf ya Mu'alaf juga Mbak? Bukan lah Bukan sih cuman ya kecilannya pandang gereja juga sih nggak jelas hampir dimurtadkan lah hampir sama siapa? tante sendiri misionaris berarti ya nggak juga sih kan mereka setiap jemaat kan kayaknya seolah-olah tuh wajib membawa orang gitu kayaknya begitu wow jadi ponaan sendiri mau dijadikan kafir kan gitu lah teganian tega nggak tega Bang kan memberbanyak umat oh iya juga teman-teman yang di bawah tunggu ya saya nggak naikin dulu teman-teman yang muslim karena ada yang musadat nanti kalau misalkan prosesi syahadat udah beres baru saya naikin ya tunggu ya teman-teman ini mana nih Bang Yosnya lagi ditelepon sama Bang Dewa kayaknya nih nggak ada di bawah juga kepental dia apa sinyalnya gitu ya ini oten juga banyak yang minta masuk nanti dulu ya oh kayaknya sinyal itu ya ada Bang Jun di bawah itu kurundah siapa siapa Bang Jun Bang Jun yang kendari oh iya hai Bang Rahmat hai juga baby Libra izin ya Bang Zuma ini baca typing iya iya silahkan di silahkan nggak apa-apa ini mungkin saya naikin pernah mondok juga Dinda Rahmat ini Alhamdulillah pernah Bang kebetulan dulu pas Taman SD langsung pondok 6 tahun di sini di sumbar di Padang mungkin dia baterainya habis atau sinyalnya gurundah kita tunggu sebentar ya ini ada Bang Andre boleh boleh selamat malam selamat pagi oh dari muslim apa Kristen Bang oh Kristen udah potongannya gitu masih ditanya lupa saya mau bertanya apa mau ditanya Bang aku mau disahadatin Aduh Aduh kita uji dulu iya makanya sebelum masuk masih Islam itu kita deteksi akalnya berfungsi nggak makanya si Jum'ah yang pantas main sahada dengan saya si Jum'ah tapi diuji dulu kan akal berfungsi atau tidak udah pastilah nah yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan sebentar kakak kakak anda sayang aduh gimana ini anda kemayu di komal gini kalau nggak ada hotel yang cerewet sepi nih kalau bicara ngalor hidul sekarang kita cerai inti iya rame biar rame di komal supaya hostnya banyak followersnya atau apalah gitu yang setuju ini gimana 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 kebiasa di komal seperti ini kalau nggak ada hotel yang naik rame eh terus-terus supaya rame supaya rame supaya rame harus ada hotel yang naik oke baik ya anda sudah di atas anda sudah di atas terus maksud saya kita perlu kita perlu bicarakan biar rame hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu dibicarakan setuju iya 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 silahkan karena itu bukan penggantian umum iya tadi aku dengar di bawah ngomong masalah Tato iya kira-kira apa korelasinya Tato sama agama iya jelas lah Tato itu kan berarti merubah ciptaan iya kan tapi tidak mematikan iya betul tetapi kan menganggap bahwa ciptaan Tuhan itu kurang berarti enggak bahwa dasarnya manusia memang kurang iya bahwa dasarnya manusia lemak iya di dalam kelemahan manusia dan kekurangan manusia ciptaan manusia yang menatur dirinya iya dalam kesadaran bahwa itu tidak mematikan dirinya bagaimana iya tapi tidak bisa bang kalau di dalam islam itu yang tidak boleh dalam ilmu fiqh itu ya Tato itu enggak boleh memang itu sebagai Jum'ah ini tolong ya yang tidak berkumpetan bukan saya menganggapnya artinya yang tidak memahami ini tolong bang Jum'ah atau hostnya di atri hampir gua gak dipotong bicara bisa enggak gimana artinya dalam pembicaraan seperti ini biar rame nih Rom tolong antara pembahasan atau pembicaraan kita dua di atri oleh host gitu terlalu baikkah di labang ini cukup? biar 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 nanti kita apa ribut kena-mengena Bob berperang kita di sini gitu maka juga kenapa bertanya tentang Tato kan saya punya kewajiban menjawab juga oke oke apa alasannya apa itu menolak maksudnya Tato kenapa itu kan perkara duniawi luh justru kalau kita salah di dunia itulah yang akan kita bertanggung jawabkan nanti di akhirat bukanlah bicara adalah bicara bicara hal-hal yang roh yang gak kelihatan orang nanti di akhirat itu dihukum berdasarkan perbuatan ketika di dunia betul atau tidak bukanlah apa Tuhan menghukum orang Tuhan begini begini Jumba konsepnya begini jika Tuhan menciptakan manusia hanya untuk dihukum semata-mata mendingan ciptaan manusia deh karena memang dia tahu bahwa saya itu punya kelemahan coba jawab oke jadi Abang kita manusia dewasa itu antara mulut dan akal itu dan otak itu harus kemudian sinkron ketika berbicara jangan kemudian hanya ego hanya cuap-cuap saja tapi tidak mengetahui makna daripada apa yang kita sampaikan saya katakan kepada abang ini Yesaya 3 Amsal 24 Mas Kur'an 62 sabar 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 ayub 34 sabar dulu bang sabar jangan sopintar tapi bahlul oke Matthew 10 Yeremia 17 Yeremia 32 Yaheskil 7 semua menyatakan dengan sahih manusia kelah akan diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing kalau perbuatannya baik diupah dengan surga kalau perbuatannya buruk diupah dengan neraka Anda percaya enggak dengan itu percaya tidak percaya makanya saya percaya janganlah ke situ dulu saya bilang nanti ada tempohnya kita percaya tentang itu saudara kan bertanya kenapa dilarang bertato hadits riwayat buhari dan muslim menerangkan Allah melaknat orang yang berbuat yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato orang yang meminta dicabutkan bulu alisnya orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya dan orang yang mengubah ciptaan Allah ini yang dimaksud oleh Allah ini jelas ini bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan belum mengenal Tuhan beda cerita itu tetapi dalam budayanya sudah mengenal tato kan tadi saya katakan kepada saudara saya yang ingin mu'alab dia tidak apa-apa karena dia bertato sebelum dia Islam yang saya tahu kenapa anda membela kenapa anda membela tato karena Yesus Tuhan anda juga bertato di pahanya betul kita bicara duniawi Yesus di dalam wahyu 19 nomor 16 punya tato bang betul enggak begini saya tanya dulu saya tanya dulu Yesus di pahanya ada tato betul enggak enggak problem kehidupannya nah ini so pintar ngomong so intelektual tapi enggak nyambung yang ditanya apa jawabnya saya tanya dulu abang betul tidak di dalam kitab wahyu Yesus diberitakan bahwa Yesus punya tato di paha artinya begini kok artinya pula udah kesewaktu kau diskusi dengan saya itu kuduk pakai akal abang nanti di enik juga tentang tentang yang lain aduh para 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 kita akan bicara kamu sampai pagi aku layani kamu sampai pagi enggak usah terlalu lebay bang saya enggak ada waktu bagi pantat ayam kalau anda berbicara hanya seperti pantat ayam tidak ada isi percuma wah saya tanya saya tanya betul tidak Yesus punya tato di paha jawab dong mumpung kita hidup di dunia kok mumpung pula ya kan tak kata kata mana mumpung enggak kebetulan kita lagi hidup di dunia kan kita mau mati kebetulan mana ada kebetulan memang sudah merancang kita hidup di dunia kebetulan pula abang ini jembat otak mulut aduh kita di komal ini bicara tentang ini abang dengarkan saya dengarkan saya dengarkan saya dengarkan saya kecuali kalau anda ingin gila permanen ya bicara sendirilah aku jawab apa anda ngomong apa anda naik kesini kan untuk waras sepeda gila selamanya kan mana hostnya dengarkan saya dulu abangku makanya astaghfirullahaladzim ya Allah ya karim sudahlah sudahlah abang ini pakai gigi palsu kencang kali ngomongnya keren pernanti giginya bang ini harus ada oten yang protes dia juga ya tapi jangan juga kelewatan kali biarpun film kartun kalau udah berlebihan juga nggak baik bang dengarkan saya dulu dengarkan 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 saya nggak mungkin kau larang itu ya sudah abang tinggal ku sepak disini ya sepak aja tinggal ku tunjang tinggal ku tunjang bokongnya abang klaim persampaikan dembab apabila nyapa abang disini kok sepak kok sepak ya sekarang sekarang begini dengarkan saya dulu kok sepak 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 ganti-gantian kita bicara kok sepak nah di dalam kitabnya orang Yahudi imamat 1928 janganlah kamu bertato pada tubuhmu karena orang mati dan janganlah kamu kemudian merajak merajai tanda-tanda pada kulitmu akulah Tuhan yang mengatakan itu ini kitabnya orang Yahudi melarang bertato Yesus di kitab anda punya tato di paha iya aku korelasinya nggak gua minta korelasinya sakit kan nggak begini cuma apa korelasinya guruda mohon maaf saya potong guruda guruda mengatakan saya turunin dulu ya ini si siapa tadi patah saya si buruk kokok si buruk kokok eh turun dulu lupa gajul ini sama siapa di satu lagi kristian kristian itu muslim abangku oh muslim kristian itu muslim abangku kristian itu muslim abangku iya 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 padahal ini padahal ini badan saya demam tapi saya nggak peduli saya mau pikir benaran Masya Allah iya ini perjalan saya tiga kilo lah dari Anu dari tempatku Macopak ke Maros iya iya memang jauh iya karena saya di perkampungan tapi saya mau keluar ke kota nggak peduli saya di Batangas di Macopak udah bisa buka kamera bang ya udah bisa buka kamera belum bagaimana bagaimana caranya yang tadi itu ditekan di layar mu yang merah itu bang tidak nanti keluar ada di sudut kiri di sudut kiri ada gambar kamera ditekan baru disimpan ada ada tombol simpan di bawah simpan ada ada tombol di bawah paling bawah sekali ada tombol tombol simpan belum dia belum bisa itu saya klik belum bisa dia nggak tahu belum bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam atau Bang Dewa saya ada account satu lagi followernya 2000an bisa dipakai buat Bang Yos sebentar dia nggak paham Bang Jibril ini aja tiktok dibikinin teman-teman teman-teman mohon di gaspol ya tab tabnya ini kayaknya ada yang ngelaporin saya dua kali jadi tiktok ini dikatanya 500 sudah bisa Bang ini ada yang banyak yang历ping ini belum nggak mungkin belum itu nggak bisa harus ribu ribu đâu dari khosri ketahuan bang kalau udah bisa bang nggak tuh kan itu 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 undat Tanda 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 nggak bisa nggak bisa udah saya cek nggak bisa susah ya iya iya makanya belum belum munculnya ntar lagi lah itu dan 600-an kok dia followernya baru 609 itu sih brokokok nanti dulu ya brokokok mau ada yang sadat dulu nanti naiknya sudah saya tini nggak bisa belum belum Bang ya Ustadz Alip atau siapa naik kalau ada yang bisa baca doa nanti silahkan naik Pak desa gini memang memang harus seribu bangus sabar ditunggu dulu saya teman-teman di polo saudara kita yuk dipolong yang bisa on-camp teman-teman bangusnya tong akunnya tuh tolong di di follow teman-teman yang di bawah baru 600 ayo ayo sedikit lagi biar kalian kalian pasti kan kepengen lihat secara on-camp kan ya makanya biar bisa on-camp kalian harus follow follow yos akun yos kamu mau 700 nih kak iya iya ini Pak Gibril kemana ke petal yang saya jam aku ini udah ada meratus 699 tadi aku cek 600 sudah naik lagi nih Alhamdulillah ujuran noise kak nice siapa ini yang nice yos jadi kipas angin dah matiin please temen-temen ya aduh diri terus yang disalahin woi yos yos yang khos yang ini nice iya maklumat maklumat jombak dela makan masih baru sih makanya kalau udah lama kayak aku kalian marahin enggak apa-apa wis memang tempatnya ya ini jarang kumpul dengan serang ada tapi teman-teman tertentu aja sih palingan nggak ikut-ikut debat ikut debat kadang-kadang kalau udah udah terjebak di dalam satu ruang kayak ternyata kayak wangian itu kayak kemarin itu ada sih Kak eh Guruda mungkin langsung aja disahadatin Guruda karena nanti juga kan akan ketemu di Makassar bisa opat kembarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan itu yang jadi masalah Bang tetapi nanti banyak fitnah yang beredar masalahnya kalau di Makassar kita bisa lihat lihat di sini nggak bisa lihat menimbulkan ini udah ondw 800 dia kak bentar lagi bentar lagi tuh jadi 800 johan namanya Yos Tato kayak Yesus aja penyata tuh dipahar saya ingin tahu dong alasannya Bang Yos ini kok ingin memeluk Islam itu apa sebabnya gitu loh bukannya di Islam ini repot Bang enakan di Kristen lagi Bang seminggu sekali masuk surga Bang joging-joging jingkrak jingkrak alasannya udah tidak mau lagi katanya Usa Sugi alasannya udah tidak mau lagi jadi umat berokokok di Islam tuh repot Bang anda harus puasa anda harus bersedekah anda harus sholat lima waktu enak-enak tidur anda harus bangun berbudu ya sholat subuh ribet di Islam Bang kok pengen kena apa Bang kalau namanya kalau namanya kebenaran itu saya tidak pernah goyang Masya Allah keren 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 ini aja saya sudah demam tadi habis data saya saya tancap gas carian cari data ke kota padahal saya tinggal di kampung tinggal di daerah mana Bang daerah Anu Makasar Makasar Kak D oh di Makasar iya Makasar iya orang asli mana Bang Yosi nih saya ini dan Anibat ya Anibat ya apa Anibat anaknya Sembata Oh anak Bata berarti punya ini Bang punya apa istilahnya itu marga marga iya anak Nias Batak berarti campuran berarti ya Bang ya iya ayah marganya apa margagea tapi mama saya berutakaling oh Ruta Galung iya 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 berarti Bapak Bapak Nias gitu ya iya tapi nggak ada lagi udah meninggal ibunya dia pendeta Usa Zugi mas seorang loh masih pendeta ibunya dua-dua sebenarnya pendeta tapi sudah meninggal ayahnya itu sejak kapan bang mulai melirik islam itu Ya sudah lama sih saya Pingin sekali saya Menjadi seperti dia Tapi kan saya orangnya kan tertutup Biarpun saya sakit Saya enggak bilang sama siapa-siapa Mau gimana saya pun Saya enggak cerita sama siapa-siapa Karena saya kan Saya orangnya tertutup Saya sering buka-buka di Youtube Walaupun saya agama Nasrani Saya fans banget sama Bang Suma Masya Allah Tapi karena nonton Bang Suma lah ya Untung enggak fans sama Ustaz Sugi Untung Sebahan Allah Ya tapi serius loh Ustaz Sugi Kemarin kan di sekitar kompleks saya juga Video-video Bang Suma kan saya kenalkan Tuh sama jamaah-jamaah masjid gitu Nah iya tadi saya jajan ke warung Yang diputar orang tuh video Bang Suma loh Insya Allah udah terkenal Bang Suma di Padang Umumnya di kompleks saya Insya Allah Terkenal Bang bukan terkenal Terkenal Kok masih dia sama Bang Saya Indomie Bang Indonesia Minang Susah kali kalau bahasa Indonesia ini Bang Di Medan juga Bang Suma terkenal Tapi saya sering Saya sering kok Melihat-lihat Anu kalau orang sholat Saya sering di luar Duduk Saya pandangi Saya sebenarnya Dosa saya sih banyak Cuman saya disini kan Berkedok muslim Karena selalu saya pakai peci Karena saya orang yang tersusuk Kadang orang eh kenapa gak sholat Lagi gak enak badan Itu aja Kebetulan Gerunda Istrinya juga belum punya Sertifikat mu'alap katanya Oh istrinya mu'alap juga Udah mu'alap Duluan Duluan ya Duluan Orang Medan juga Gak tahu saya tuh Orang Medan bukan Bang Yos Ya Batak juga istrinya Eh campuran juga Campuran apa ini Sama Ani Bak juga Anak Nias Batak Berarti sudah lama di Makassar ya Saya itu 2006 2006 Oh iya iya Lumayan lama Iya Kan dulu kan namanya kan Ujung Pandang Iya iya Tapi sekarang dibilang Makassar Betul Iya Dulu itu panggilannya Ujung Pandang Sekarang yang ada ujung batu Di Riau ada ujung batu Bukan Karena dia kan paling terlalu Pandangan Bagus nih Kaya banget sih Gapain siwa Buka kamera Dikasih peci Dikasih peci Udah tutupnya kameranya Mu'alaku jadinya Ini Masang ini Tutup Tutup Ya begitu Rambutnya di Sasa Tapi tadi itu pake apa Rambut Di film Bang Bang Kon Eh si copot Pake baby libra ini siapa Baby libra Baby libra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang mau disampaikan Saya mau menjadi saksi bang yosnya nanti syahadat bang Nanti kalau misalnya nanti bisa dibawa juga ya menyimarnya Ya bang Ya bang Saya mau nyamperin Bang Ustaz Dulu Bang Ustaz Jumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini 50 lagi teman-teman 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 Seribu Ntar lagi Eh jangan ada musik Guru Nggak itu Yang ada musik Wah Ini gimana Mau marahin guru Udah Iya wajib di parai Siapapun pokoknya Bang Ustaz Jumat Tadi Dasar Ustaz Jumat Ini guru yang durhaka Masa marahin Yang bisa marahin Bang Jumat Cuma saya Lainnya nggak boleh KTP beliau ke Bang Kian Santeng Boleh nggak Bisa Ada Udah ada Di Bang Dewa Di sini Ini Bang Dewa Saya sama Bang Dewa Di Bandung Orang biar lagi berdua Sudah buka aja Kamera perlihatkan KTP-nya Coba Oh baik Bentar Os Kenapa tadi Os Dini Bawel Nanti saya seret ke KUA Ini KTP Apa KTP Goyang-goyang Ini buka saya Guru Masya Allah Kirain KTP Yang bicara Sama Bang Dewa Katanya tuh Dibesarin Dibesarin Bang Besarin Si Teos Ini Si Borokokok Dewa Teos Oh betul Si Bolga Si Bolga Si Bolga Si Agamanya Itu Agama 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 Kristen Kristen Oh Kristen Kotok 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 Kotonya Geser terus Geser terus ke kiri Ini Kuku apa Kaki ayam Ini Kaki ayam Bisa Kek gitu Kek gitu Kok Dewa Kelihara kuku Tunggu Ini Sembilan orang lagi Teman-teman Sembilan orang lagi Ayo Kaki ayam Ini Bang Dewa Kukunya panjang Gitu Gimana Gimana ceboknya Gimana ceboknya Gimana ceboknya Gimana cebok Sekarang kan udah ada Sekarang kan udah ada Taisu Bisa pakai Tangan Ngembarin Bang Jumat Bang Dewa Apa Jempol Semua gitu Biasalah Itu Kuat Ngedepin Tadi Aku mau Ngomong Gitu Ini Bang Dewa Ngapain Ini Bang Dewa Pocak Raya Ini Muka Sangar Tangannya Kayak Widadara Kaki ayam Kaki ayam Burung Bangau Kukunya Bang Dewa Bang Dewa Pedikal Beneran Loh Dia Tangan Kiri Itu Cepoknya Gimana Bang Giasnya Belum Ada Di Bawah Coba Teman Teman Ada Rokok Rokok Jarum Super Menaman Ada Berinting Rokok Sepanjang Jalan Aja Dua Bungkus Belum Disini Bungkus Ini Dia Nah Sekarang Udah Bisa Bisa Camp Diklik 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 Kameranya Coba dituntun Bagus ini Saya Kurang Bisa Bang Yos Coba Diklik 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 Fotonya Bang Yos Ditindus Diklis 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 Nah Kamera Kan Nah Balik Kamera Balik Kamera Bang Di Tengah Ada Tombol Di Tombol Balik Nah Loh Di Tengah Bang Di Tengah Dari Kamera Itu Bukan Malah Mau Loncat Dari Jembatan Enggak Bagus Diulang Lagi Tadi Bagi Pencet Terus Gimana Di Pencet Lagi Terus Ada Di Samping Kamera Itu Balik Kamera Ibu Ibu Ini Paling Cerdas Ya Kalau Bicara Masalah Dik 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 Ditekan Ditekan Di Layarnya Merah Kan Tadi Kan Terbuka Tadi Terus Ditekan Yang Bagian Yang Tengah Di Samping Kamera Yang Di Bagian Tengah Itu Yang Kotak Kotak Ada Bulatan Tengah Bagaimana Ibu Sosialita Gitu Loh Apa Gak Tau Ditekan Lagi Tadi Abang Tekan Layar Merah Layar Merah Ini Ditekan Habis Itu Keluar Tukan Terus Ditekan Layar Yang Paling Sudut Tapi Setelah Itu Layar Ada Apa Kameranya Sudah Sudah Muncul Nanti Tekan Yang Tengah Itu Kamera HP Dia Itu Balikin 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 HP Kemuka 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 Jangan Dengan Lampu Bang Yos Ya Gini Mantap Kelihatan Mantap Gurunda Dilanjut Gurunda Sebelumnya Kita Apresiasi Pada Yang Dibawah Terima Kasih Teman Teman Sudah Memfollow Akun Bang Yos Sehingga Dia Bisa On Game Lanjut Akun Saya Mana Oh Ini Dia Di Bawah Gurunda Ini Gara Gara Kukunya Naga Betina Kuku Ayam Kuku Ayam Iya Loh Presis Kaki Ayam Oke Kita Langsung Sahadat Bisa Ikuti Saya Bang Bang Yos Bisa Oke Telunjuk Kanannya Boleh Mengarah Ke Atas Bang Begini Satu Jari Satu Bukan Bagus Tutup Bajak Kamera Angkat Tangannya Tutup Kamera Dari Kulembar Pagi Sendal Dari Sini Sekalian Kamera Ketutup Bang Buka Kameranya Buka Kamera Buka Kamera Lagi Bang Yos Gimana Klik Lagi Ketutup Bang Simpan Simpan Kayak Tadi Simpan Ya Buka Buka Kamera Nah Udah Dah Nyintip Balik 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 Kameranya Di balik Lama Tentang Tentang Satu Bang Tentang Tukai Bang Tunggu Ya Oke Oke Digoyang Goyangkan Kameranya Gitu Baik Ikuti Saya Bang Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah Arrahman Arrahman Arrahim Arrahim Dengan Menyebut Nama Allah Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Dan Lagi Maha Penyayang Ashadu Ashadu Allah 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 Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Ashadu Wasadu Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Gimana Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Utusan Allah Adalah Rasulullah Rasul Utusan Allah Rasul Utusan Allah Sah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Baik Saudaraku Saudara Yos Karena saudara dari Kristen Saya ingin Pengakuan Anda Di depan banyak orang Bahwa Anda Mempersaksikan Kalau Yesus itu Hanya manusia Utusan Ciptaan Tuhan Bukul saya Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Yesus Bahwa Yesus Hanyalah manusia Ciptaan Allah Hanyalah manusia Ciptaan Allah Allahu Akbar Masya Allah Subhanallah Tendah sudah sah Kapan mau sunat Besok Jangan dulu besok Saya harus Kabarin Teman dulu Tim saya Untuk jemput Saudara Oke ya Noise ya Oke ya Oke ya Nanti kita Komunikasi Saya kabarin dulu Staff saya Saya kabarin tim saya dulu Kapan saudara Bisa dijemput Habis itu Nanti kita bawa ke Kantor polisi Ya Untuk apa? Kantor polisi Guru enggak Oh sorry Bukan kantor polisi Di rumah sakit Di sunat Nanti nomor HP Sama KTP-nya Dikirim sama Bang Dewa Ya Kebetulan Kalau daerah Marus Itu Di Rumah sakit Tauri Kita punya Tim disana Insya Allah Tapi Kenapa Bang Suma Hati saya senang banget ya Kenapa Kenapa Saudaraku Kenapa ya Hati saya senang banget Hatinya senang Dengan Bang Suma Ya Karena mungkin Saya tidak Saya tidak Karena Hidayah itu Jadi Rasul Dari Muslim Amin Masya Allah Allahu Akbar Masya Allah Bukan cuma abang yang suka Banyak perempuan yang suka juga Masya Allah Kalau perempuan Bang Suma Makan lagi Bang Suma Ya Allah Mungkin lanjut ke doa Kita minta doa dulu Dari guru kita ya Akhi Sugi Ya untuk Boleh gak bertanya Bang Suma Boleh 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 Siap Boleh gak Saya punya istri Cuman satu Semur hidup Boleh Itu Di dalam Islam Pawahidah Cukup santu Tidak ada agama Di luar Islam Yang mengajarkan Cukup satu istri Saya boleh taruhan Kalau ada orang Yang mengatakan Di agama saya cukup satu Mari kita uji data Hanya di Islam Al-Quran Surah An-Nisa Mengatakan Fawahidah Cukup satu Hanya di Islam Di Oten Tidak Tidak ada dalil itu Tidak ada Saya mau pengen Semur hidup saya Demi Allah Demi agama baruku Saya mau pengen Menikah Hanya satu kali Semur hidup Allahu Akbar Masya Allah Itu yang dianjurkan Di Al-Quran Nah Bagus Fawahidah Oke Kita doakan Dubai Saudara kita Kita doa Kita doa ya Bang Bang Yas Kalau misalkan Nanti ada perempuan Yang suka Sama Bang Yas itu Yang namanya Laki-laki sejati itu Bukan dia Menerima Semua cinta Dari seorang perempuan Tetapi dia hanya Memikirkan Sama orang perempuan Yang dikintainya Yaitu Ya Kalau Bang Yas Ada perempuan yang suka Bang Yas gak suka Wariskan saja Ke Dewa gak apa-apa Diwariskan Seorang Dewa Terima Ya silahkan Tapi Walaupun Walaupun manusia itu Banyak kekurangan Tapi Mulai saya lahir Cita-cita saya Cuman istri saya Cuman satu Tapi Rencana Allah kan Kita tidak tahu ya Tapi Ya maksudnya kan Siapapun manusia kan Gak tahu Hari ke depan ya Siapapun orang ya Gak tahu Gak gitu Agurunda Gak mau terhasil Tapi Demi Allah Time of ping Istri satu Temur hidup Ya maksudnya Satu di Makassar Satu di Medan Gitu kan Bang Tidak ada Ini live Ini live Ini live Ini live Ini live Ini ada Ini harga diri itu Kalau orang Kasar bilang Sirina Pacedi Harga diri itu Yang paling utama Berhukum saya Sudah Tahun 2006 Disini Dan Bagaimana Ada Disi Ya bang Ya bang Ya Lanjut Kita doa dulu ya Saudara Sekalian Yang ada di Live Chet Maupun Yang ada di Komal Mari kita Berdoa Bersama-sama Atas Hidayah Yang Allah Berikan Kepada Saudara Kita Yaitu Bang Yos Tato Semoga Iman Yang baru saja Diberoleh Dikekalkan oleh Allah Hingga akhir hayat Bang Yos Saya mohon Diaminkan ya Karena doanya Seorang mu'alab itu Tanpa hijab Tanpa ada sekat Ya Karena Anda Baru saja Mengucapkan Dua kalimat sahadat Itu berarti Anda Kembali lagi Kepada kesucian Fitro Ya Orang yang suci Tanpa dosa Maka Doanya itu Tanpa hijab Mari kita Doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Mualana Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sobihi Rasul Lillahi Azmain Walhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya Rabb Malam ini aku bersyukur Kepadamu Ya Allah Engkau telah memberikan Hidayahmu Kepada saudaraku Ya Allah Ya Allah Ya Rabb Hanya kepadamu Aku menyembah Dan hanya kepadamu Aku mohon pertolongan Ya Allah Ya Allah Kau yang membalikkan Hati kami Ya Allah Tetapkanlah hati ini Dalam iman Islam Ya Allah Ya Allah Kuatkanlah Saudaraku Dalam menjalankan Sariat-sariat-sariatmu Ya Allah Ya Allah Kuatkanlah saudaraku Menghadapi ujian-ujiannya Ya Allah Ya Allah Ya Rabb Jadikanlah lisan-lisan kami Asbab turunnya hidayah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah lisan-lisan kami Sebagai penyebar agamamu Ya Allah Jangan jadikan lisan-lisan kami Asbab turunnya azabmu Ya Allah Jangan jadikan lisan-lisan kami Sebagai penyebar maksiat Ya Allah Ya Allah Ya Rabb, ampunlah segala dosa ini Ya Allah Dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami Dosa saudara kami Dan saudara-saudara muslimku Ya Allah Ya Allah, engkulah yang maha pengampun Lagi maha penyayang, Ya Allah Tunjukilah kami jalan yang lurus, Ya Allah Jalan yang telah engkau berikan kepada Orang-orang yang kucintai, Ya Allah Jangan matikan kami Dalam keadaan kafir, Ya Allah Matikanlah kami Dalam keadaan muslim, Ya Allah Ya Allah, Ya Rabb Matikanlah kami dalam keadaan muslim, Ya Allah Jangan matikan kami dalam keadaan Su'ul khatimah, Ya Allah Matikanlah kami dalam keadaan Husnul khatimah Ya Allah, Ya Rabb, hanya kepada Aku mohon pertolongan, dan hanya kepada Aku menyembah, Ya Allah Kabulkanlah doaku ini, Ya Allah Rabbana atina abidun Ya Hassanah Wafil akhiratihassanatawakina Anda benar Subhana robika robilisa Tiama yasifun Wassalamur salim Alhamdulillah 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 Buat teman-teman yang dibawah Terima kasih banyak Atas semua dukungannya Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Jangan lupa Doain juga Bang Yos Agar istiqomah Siapkan diranjut Gurunda Gurunda monitor Ini Belum lanjut Ini Ini mau Pamit turun dulu Terima kasih Setelah dinaikkan Ini mau pamit dulu Terima kasih teman-teman Pamit semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak Mbak Dewa mungkin mau menambahkan Masih menjangan Silahkan dilanjut saja Tapi tadi Dewa Terima kasih banyak ya Ke Bayos ya Karena dari sekian Banyak menonton Youtube Bang Yuma Perdebatan Ternyata Pilihannya Jatuh kepada Seorang Mahadewa Bisa nelpon ke Bang Dewa Bahkan dari awal Bang Kian Santang Mengatakan bohong Mas Dewa bohong Dan ternyata Itu benar Dewa minta maaf Dan Bang Kian Santang Sendiri disini Perwakilan Meminta maaf Atas pasang keburuknya Kepada Bang Yus Dan Dewa doakan selalu Semoga Bang Yus Istiqomah Dalam menjalankan Ajaran Agama Islam Kalau ada sesuatu hal Yang tidak Apa Tidak paham mengenai Soal Islam Tanyakan kepada kami Tanyakan kepada kami Umat Muslim ya Mudah-mudahan Mungkin begitu saja Dari Dewa Terima kasih banyak Kepada Bang Jumah Kepada Bang Yus Pak Rahmat Yang sudah Apa sih Hadir disini Menyaksikan Prosesi Sahadat dari Bang Yus Tato Terima kasih Silahkan lanjut Baik Bang Yus Nanti disiapkan foto KTP istrinya ya Nanti kirim langsung Ke Gurunda Jumah Nanti dikirim Nomor WA-nya ya Bang Yus Iya Biar sekalian dibikinin Sertifikat Kemualapannya Siap Tapi Besok pagi bisa ya Kirim aja Besok pagi ya Siap Host Saya juga mau pamit Mau lanjut kerja Terima kasih Sudah mengizinkan saya Naik ke komal ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bang Jumat Tangan ini oleh Brokoko Pada Ini Pada siapa Halo Bang Jumat Kacau Jepatan Ngobrol Eh Kamu Pernama Asmin Rexy Peimung Laha Laha Quattail Bang Yus Silahkan Kalau mau pulang Turun aja Dulu ya Bang Yus Kalau mau pulang Bang Jumat Nanti pagi-pagi Disiapin ya KTP-nya ya Siap KTP istrinya ya Biar dibikinin Sertifikat malam Baik Terima kasih Bang Yus Terima kasih Dulu ya Merkit Nggak kurang Banyak Artinya Kalau mau Marketing Orang-orang Yang Terima kasih Biar menantang Biar ada Pemicunya Biar 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 Rame Artinya Yang kita bicarakan Ini penting Supaya Pruwernya Banyak Itu To the point Aja Pak To the point Pak Siapa diantara Kalian ini Yang tahu Istilah negara Di Medan Merdeka Utara Itu Apa Di Medan Merdeka Utara Itu Gedungnya Menghadap Kemana Bang Jumat Menghadap Ke Arah Kenapa Emang Masih Jawabnya Ya Menghadap Ke Makassar Kenapa Emang Ke Selatan Kau Kesalah Sudah Tahun Nanya Dempar Juga Sendan Pertanyaannya Yang Paling Berkongkoks Ya Kalau Orang Berdoa Disitu Saya Kalau Kalau Bisa Jawab Ini Kau Bisa Sahajat Akal Kau Yang Pinter Itu Jumat Semua Bang Indonesia Mengatuhi Bahwa Medan Merdeka Utara Itu Menghadapnya Ke Selatan Artinya Ketika Ada Yang Berdoa Disitu Muka Itu Ke Selatan Yang Jadi Pertanyaannya Apakah Medan Berdoa Di Medan Merdeka Utara Sama Dengan Berdoa Ketika Kita Sholat Menghadap Ke Barat Ya Kan Apa Itu Istana Istana Itu Masjid Ya Tapi Kan Yang Penting Doa Yang Diperintahkan Itu Sholat Tante Ini Kuminta Juga Bajisakarnya Lagi Nanti Alun Seperti Bang Sugi Tadi Bang Sugi Kita Tidak Tau Di Bero Di Mana Itu Yang Diperintahkan Menghadap Qiblat Itu Pada Saat Sholat Sholat Berdoa Lain Oh Sholat Ambedo Beda Bedalah Oh Baru Saya Tau Ini Doa Doa Berbeda Alah 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 Doa Hah Terhadap Alah Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku Orang yang tetap melaksanakan sholat Ya Tuhan kami perkenalkanlah doaku Jadi berdoa ini Nabi Abraham yang berdoa Dia minta kepada Allah Supaya dia dan anak keturunannya Menjadi orang yang tetap melaksanakan sholat Sholat itu adalah niat yang digerakkan kemudian dengan jasad Lalu dilakukan kemudian dengan khusuk Dan itu adalah prosesi ibadah yang sudah memiliki waktu yang sudah diatur Begitu kawan Oh jadi berarti sholat dan doa berbeda maksud abang ya Gimana Doa sama sholat berbeda gitu maksud abang 5 Doa itu adalah satu tindakan dimana kita melakukan permintaan kepada Allah Sedangkan sholat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk ibadah yang didalamnya diiringi dengan doa-doa Oh ya oke bak oke oke Melawan lagi kulimpersen dah lama-lama Ini pertanyaan mendasar juga Bagaimana dengan tato-nya Yesus tadi Enggak maksud gue begini bang Ini pertanyaan mendasar Supaya pengatuan Kita tahu juga Kalau memang ada perbedaan jelas antara sholat dan berdoa Temukakanlah perbedaannya yang esensi banget Jika memang semata-mata Keduanya adalah sebuah pengharapan Kan begitu Apa sih omong apa sih ini orang Akhirnya pengharapan dalam arti bahwa Mengharapkan bahwa sang ilahi atau Allah itu Bisa mengeringankan tentang beban pendidikan manusia Kan seperti itu Mujudu itu kan Alapordo kan seperti itu Iya Jadi Ketika saya bicara tentang istana negara Itu kan menghadap ke selatan Yang saya mau tanya Keduanya di istana negara itu menghadap ke selatan Apakah doanya itu sah atau bagaimana Itu mereka Kalau dia berdoa menghadap kemanapun sah Tapi kalau dia sholat Dengan sengaja dia membelakangi Atau menyampingi kiblat Itu tidak sah Kalau dengan sengaja Itu artinya dia mabut Iya tetapi kalau orang berdoa di istana negara Kan memang tidak disengaja Benar Bengek dengarkan saya Sholat itu adalah gerakan tubuh Yang diawali dengan niat Dan menghadap ke kiblat Kecuali pada tempat-tempat tertentu Itu yang disebut sholat Kalau berdoa Menghadap kemanapun boleh Artinya Sholat itu yang dikibulkan bahwa itu tindakan untuk merandahkan diri Pada sang penguasa ilahi Ini orang lagi Ini orang lagi belajar bicara Kayaknya ini Lagi mabuk si orang kokok ini Kita simpulkan Sholat Kalau memang bukan doa Artinya adalah Jangan merandahkan diri kepada penguasa ilahi Supaya apa yang kita minta diberikan Apakah itu pengertiannya Sholat itu sudah pasti doa Tapi doa belum tentu Sholat Kenapa saya katakan Karena di dalam sholat Ada doa Kalaupun di dalam sholat Ada doa Artinya Sholat bisa ke Ke barat Dan ketika doa Bisa dong berbalik Bisa tidak begitu Hei 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 Enggak Keku lagi Keku lagi Keku lagi Keku lagi Aduh Sudah banget Nangkep-nangkep Dari tadi Bukan gak nangkep Ahi Dia sudah tahu Tapi Dia lagi belajar bicara Ini Aku mau Besok ini Kalau memang Mas Di akal saya Kau batang rumah Sana Tunggu jadi Gak perlu Gak perlu Aduh Ini juga Belajar dulu Agama Kristus Itu bakal Mana Sedara-sedara Ku yang muslim Bahwa memang Berbeda Sholat dan berdoa Memang Berbeda Sekeru di Indonesia Bikin kopi Campur Masa aku Kau menjawab Apa yang harus Saya jawab Apa itu Eh Pak Andre Sudah sebarang Kok bingung sendiri Apa yang harus Saya jawab Coba Selain yang Jumah Yang pintar dan kelawatan Coba yang gak pintar Selain Jumah Coba jawab ini Coba Sholat itu adalah Prosesi badan Prosesi ibadah Yang melibatkan Badan seluruhnya Menghadap Qiblat Diawali Dengan takbir Diakhiri Dengan Salam Doa Itu kapan aja Dimana aja Dan tidak ada Gerakan yang Diwajibkan Di dalamnya Harus begini Dan begono Belum paham juga Paham Paham Ya begitu dong Enggak Khusus orang Indonesia Orang Indonesia Khusus orang Indonesia Bahwa memang ketika Sholat Yang di dalamnya Ada doa Sepatutnya itu kan Kebarat Ke arah Kabah Kan gitu Iya Karena secara Geografis Mereka itu Barat kan gitu Iya Nah ketika Istana Nezara Ada yang Bodoh Itu Kan Ada Perselatan Ini orang Sudah diterangin Doa Sama Sholat Itu Beda Tulul Sudah diterangin Masih Dulang Juga Ini Perbena Abang Jangan Menjustice Kolol Guna Orang kayak Gini Jancur Ini Pertanyaan Kolol Biar Komal Ngerame Kalau Gak ada Pertanyaan Kolol Kayak Gini Gak Gak Rame Komal Tadi Udah Rame Artinya Ada Menantang Gitu Biar Otak Mau Kerja Mikir Gimana Gitu Loh Komal Ada Yang Peminat Ada Ada Pendidikan Disini Kan Begitu Orang Pengen Rame Gimana Cara Rame Kan Begitu Tunggu Bentar Pakdalena Pakdalena Walaupun Konyol Pertanyaannya Anggap aja Api Kita Tidak Sedang Melucu Bang Kita Sedang Membahs Tentang Agama Ini Kalau Mau Melucu Itu Kita Bahas Lukas 4 Automat 6 Nanti Saya Minta Bijisakarnya Gue Gantung Di Alun Alun Mau Tau Membanta Om Saya Dengan Abang 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 Abangku Di Dalam Lukas 6 30 Berilah Kepada Setiap Orang Yang Meminta Kepadamu Dan Jangan Meminta Kembali Kepada Kepada Orang Yang Mengambil Kepunyaan Mu Saya Mau Meminta Bijisakarnya Abang Boleh Nggak Boleh Nggak Jangan Bijisakar Di Komel Ini Banyak Cemen Katanya Mau Dibikin Rame Kau Gak Pantes Ngomong Disini Ini Dalam Kitab Mambang Lukas 6 30 Matius 5 42 Berilah Kepada Orang Yang Meminta Kepadamu Dan Jangan Menolak Orang Yang Mau Meminjam Daripadamu Aku Minta Boleh Kan Tapi Enggak Punya Etika Itu Yang Membah Kepunya Etika Di Dalam Kitab Saudara Itu Banyak Dalil Yang Membahas Tentang Bijisakar Berarti Itu Tidak Berertika Luguin Di Komal Yang Banyak Berempuan Ini Kau Bicara Bicisa Lalu Bagaimana Dengan Kitab Anda Yang Banyak Membahas Tetap Biji Sakar Biji Sakarnya Lebih Seperti Besar Seperti Biji Sakar Keledai Orang Yang Pecah Buah Pelernya Dan Terpotong Kemaluannya Tidak Boleh Memasuki Jemaah Tuhan Kepintaran Anda Kan Mau yang Lucu Katanya Kepintaran Mau dimakan Amah Moralitas Yang Buruk Itu Komun Ketinggian Berarti Kitab Sudara Tidak Bermoral Betul Betul Enggak Atau Jangan Jangan Kitab Anda Hanya Untuk Pria Enggak Untuk Perempuan Enggak Karena Kitab Yang Anda Punya Itu Diperuntukkan Kepada Wanita Juga Gimana Ada Tulisan Kayak Gitu Orang Yang Bonyok Kemudian Biji Piler Bang 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 Jumat Bang Jumat Tolong Allah Jumat Tolong Dijab Orang Yang Bukan Menonton Yang Kaya Lu Coba Coba Siapa Yang Jawab Coba Udah Tadi Udah Enggak Lucu Itu Enggak Ucu Itu Karena Saya Udah Berulang Yang Menjadikan Inimu Sebagai Rangkuman Di Rangkuman Ini Kalau Kau Menjadikan Rangkuman Di Rangkuman Ini Kita Enggak Bicara Enggak Banyak Followernya Kalau Abang Mau Lucu Sudah Rame Disini Pak Iya Betul Kalau Sudara Saya Ini Mau Lucu Mari Kita Baca Kan Flawernya Tentang Walaupun Barusan Artinya Menarik Ini Barang Apa Komal Ini TikTok Ini Artinya Saya Mau Nambah Ini Apa Kamu Ini Ngomong Apa Borokoko Ya Udah Bang Bang Kalau Mau Yang Lucu Gini Bang Bang Kalau Yang Lucu Tentang Saya Dari Tentang Banyak Jalan Berapa Anak Kecil Keluar Dari Bandar Dan Mengejeknya Keluar Dari Sini Botak Mereka Berkata Botak Botak Keluar Dari Sini Botak Dia Menolah Memandang Mereka Dan Mengumpat Mereka Atas Nama Tuhan Kemudian Dua Berulang Keluar Dari Dari Hutan Dan Ya Mencabik Cabik 42 Anak Laki-laki Yang Sudah Menghinanya Dengan Ucapan Botak 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 Hanya Dara-dara Dia Mengatakan Botak Ini Lucu Ini Dengar Dengar Tadi Tidak Mau Yang Purno Katanya Sekarang Yang Lucu Abang Kurang Banyak Masjid Kurang Banyak Sudah Membicarakan Itu Demikian Menada Ustaz Membacakan Ini Dua Raja Raja Botak Botak Ini Gak Ada Bang Kurang Banyak 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 Gereja Nailah Botak Bicara Di Komal Tiktok Seperti Ini Artinya Tiktok Juga Bukan Perawat Pilan Agama Ngomong Ngapas Coba Ngapas Ngapas Coba Ngapas Tidak Isinya Coba Bukan Tari Ngari Ngari Supaya Banyak Rami Artinya Rami Rami Tiktok Di Komal Ini Coba Coba Saya Bikin Rami Dengarkan Lihat Aja Di Bawa Nanti Tertau Semua Saya Bacakan Elisa Pergi Dari Sana Ke Betel Dan Sedang Ia Menangki Maka Keluarlah Anak 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 Dari Kota Itu Lalu Menghinakan Dia Serta Berseru Kepada Elisa Bawa Bawa Botak Bawa Botak 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 Lalu Lasi Botak Kebelakang Dan Ketika Ia Melihat Mereka Dikutunya Lah Mereka Dengan Nama Tuhan Yang Mengatakan Dirinya Yang Mengatai Mengatai Dirinya Dengan Kata Botak Maka Keluarlah Dua Ekor Beruang Dan Hutang Lalu Mencabit Cambit Dari Mereka 42 Anak Ia Mengatai Dia Botak Hanya Gara Gara Dikatakan Botak Artinya Kemudian Mengutuk 42 Orang Mati Gara 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 Dipanggil Botak Masa Gitu Dia Mati Iya Artinya Jangan Menghina Masa Gara Gara Botak Aja Dikatakan Hai Botak Tapi Kan Memang Dia Botak Dia Namanya Tuhan Melawan Bagaimana Bukan Tuhan Ini Elisa Ini Dipanggil Sama Anak Kecil Yang Tidak Tau Bapak Elisa Botak Yang Botak Itu Dapat Hukuman Bapak Botan Botan Ini Dipanggil Katanya Dia Nabi Dipanggil Botak Sama Anak Kecil Eh Dia Mendatangkan Beruang 2 Lalu Mencabi Cabi 42 Orang Anak Ini Nabi Apa Ini Oke Lucu Enggak Lucu Enggak Lucu Sudara Andre Lucu Enggak Lucu Enggak Lucu Anda Sakit Berarti Begini Begini Dengan Kalau Ada Nama Orang Satu Nama Elisa Bukan Nabi Terus Botak Lalu Anak Anak Memanggil Botak Tentunya Enggak Mati Tapi Elisa Yang Bicarakan Elisa Adalah Seorang Nabi Anak Anak Memanggil Botak Botak Itu Menghina Utusan Allah Adinya Lihatnya Mereka Dapat Mereka Mati Loh Gitu Jadi Hanya Gara-gara Dikatain Botak Bahaya Dikatain Seorang Nabi Pemurka Gitu Bukan Bukan Begini Anak Anak Ketilok Memanggil Botak Soimut Kalau Sama Cewek Ngomong Soimut Kalau Sama Guru Kotak Kotak Gimana Kalau Lagi Ayo Menyak Terasi Harus Di Rukiya Bang Sama Saya Nggak usah Lembut Lembut Tidak 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 Lagi Ada Lagi Yang Lucu Ada Lagi Yang Lucu Ada Lagi Yang Lucu Dengarkan Ya Seorang Muda Bernama Etikus Duduk Di Jendela Karena Paulus Amat Lama Berbicara Orang Muda Itu Tidak Dapat Menahan Kantuk nya Akhirnya Ia Tertidur Dan Jatuh Dari Tingkat Ketiga Kebawah Ketika Ia Diangkat Orang Itu Anak Muda Itu Ia Ternyata Sudah Mati Cuma Itu Namanya Etikus Etikus Namanya Etikus Berhutbat Terlalu Lama Ini Etikus Duduk Di Jendela Karena Dia Terlalu Lama Berhutbat Etikus Ketiduran Jatuh Dia Kebawah Mate Silakan Kau Ini Bukan Bang Hina Ini Lucu Katanya Tadi Mau Lucu Artinya Bukan Mau Lucu Ini Firman Tuhan Atau Bukan Ini Firman Tuhan Atau Bukan Kutanya Dulu Tanya 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 Tuhan Nya Gemes Juga Ya Apa Jaka Ter Lagi Pak Belajar Lagi Malu Aja Bukan Kau Dengarkan Kata Ini Anda Kan Mau Lucu Tadi Jadi Kasi Yang Lucu Itu Dua hari Kedepan Saya Kemana Pun Kalau ada Saya Akan Ikutin Aku Ada Pemikiran Gue Posting Buku Namanya Adria Saya Bilang Agama Agama SPBU Sama Agama Sember Minyak Nanti Kau Bukan Itu Ya Mana Ada Agama SPBU Mulai Dari Ngam Bapak Ngam Ini Orang Ya Itu Kan Otak Sayang Ya Agama SPBU Amah Agama SPBU Masalah Gimana Masalah Buat Loh Gimana Masalah Ini Ada Yang Lucu Untuk Sudara Andre Ada Yang Lucu Apakah Andre Tengarkan Dulu Kidug Agung Untuk Andre Ini Gigi Mubagaikan Kawanan Domba Yang Baru Saja Dicukur Kidug Agung Berapa Itu Berunda Empat Nomor Dua Jadi Seperti Domba Yang Baru Saya Dicukur Kenapa Gigi Mirip Domba Komun Aja Otak Manusia Jangan Diket Memakai Justru Karena Itu Kita Baca Yang Lucu Abang Tadi Bilang Baca Yang Lucu Kita Memlu Lucu Jadi Kita Yang Lucu Lucu Gimana Si Abang Ini Kolonal Menutih Dibuka Ada Lagi Yang Lucu Ini Ada Lagi Lucu Dengarkan Dengarkan Dengar Dengar Dulu Dengar Dulu Amsa 11 22 Dengar Seperti Anting Emting Emas Pada Moncong Babi Seperti Itulah Perempuan Cantik Tanpa Susi Tanpa Susi Cantik Bisa Main Sama Muncung Babi Bagaikan Cincin Emas Pada Moncong Babi Seperti Itulah Perempuan Cantik Yang Tidak Susi Esensi Itu Bukan Esensi Itu Yang Dibaca Itu Udah Tertulis Dalam Alkitab Ini Deha Peleng Lucu Lucu Tis Buk Buka Tawa Banyak Bukan Ini Ada Lagi Yang Lucu Ini Komal Bukan Pikri Pikir Ngomong Pikir Aja Pikri Ini Bang Ini Komal Dewa Masih Ada Di Dewa Masih Ada Lebih Baik Tinggal Pada Sudut Rumah Lebih Baik Tinggal Pada Sudut Atap Rumah Daripada Di Dalam Rumah Serumah Dengan Istri Yang Suka Bertengkar Lebih Baik Tinggal Pada Sudut Atap Rumah Di Sudut Nyalagi Di Atap Daripada Kemudian Serumah Dengan Istri Yang Suka Bertengkar Oke Kelelawar Itu Gantung Alegoris Lu Nggak Nyambung Nggak Nyambung Alegoris Tapi Kan Kita Lucu Lucuan Sastranya Bahasanya Benar Gitu Karena Itulah Kita Orang Indonesia Makanya Kita Tertawa Ini Lagi Ada Lagi Yang Lucu Andrianus Sedikit Lagi Makan Loh Roti Itu Seperti Roti Jelai Yang Bundar Dan Engkau Harus Membakarnya Di Atas Kotoran Manusia Yang Sudah Kering Di Hadapan Mereka Lucu Itu 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 Bahasa Alegoris Alegoris Lagi Lalu Firman Tuhan Kepada Aku Lihat Kalau Begitu Aku Mengisingkan Engkau Memakan Kotoran Lembu Ganti Kotoran Manusia Dan Bakar Lortimu Di Atas Jadi Selim Ketoran Perintah Makan Roti Dibakar Di Atas Kotoran Lembu Gimana Ceritanya Ini Bagaimana Gimana Biasa Momen Terjamah Membawa Pemahaman Yang Keliru Dan Apa Si Abang Gini Lucu Enggak Jangan Luruh Jangan Kau Sendiri Yang Bicara Ini Ada Si Jadi Wasap Tidak Lucu Tidak Gak Lucu Kalau Orang Yang Faham Baga Lucu Gak Lucu Gak Lucu Gak Botak Botak Gak Lucu Sedih Kalau Tuhan Bertato Gak Lucu Tuhan Bertato Kesenian K Tuhan Kesenian Kek Wayang Kek Wayang Maliaki 2 Nomor 3 Dengarkan Dengarkan Maliaki 3 Nomor 2 Sesungguhnya Aku Akan Mematahkan Dengan Dan Akan Melemparkan Kotoran Ke Wajah Mu Yakni Kotoran Korban Dari Hari Hari Rayamu Dan Orang Akan Menyeret Kamu Kekotoran Itu Ini Lucu Nggak Atau Atau Mengerikan Ini Kotoran Dilemparkan Kemukanya Enggak Kau Menopoli Menopoli Dia Kenapa Si Ambang Ini Kanya Lebih Kau Yang Banyak Bucara Dari Saya Kan Kita Melucu Artinya Seolah Lebih Pinter Semuanya Semua Manusia Disini Emang Emosi Dia Kau Jawab Pertanyaan Aku Enggak Mau Kau Kasih Artinya Apa Ini Ini Lagi Dengarkan Ulangan 1421 Aku Aku Turun Gak Gak Jangan Janganlah Bangkei Janganlah Kau Memakan Bangkei Tetapi Boleh Kau Berikan Bangkei Itu Kepada Pendata Yang Ada Di Dalam Tempat Untuk Ia Makan Atau Boleh Kau Jual Kepada Orang Asing Sebab Engkau Umat Yang Kudus Jangan Kau Masak Anak Kambing Dalam Air Susu Indus Kabur Jangan Makan Bangkei Tapi Bangkei Itu Boleh Kuberikan Kepada Orang Lain Makan Ini Aduh Kurang kerjaan Kayaknya Aduh Gimana Sudah 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 Kita Istirahat Dululah Di Tempat Sudah Setengah Lima Ampir Ini Aduh Sama Sama Amin Amin Saya Boleh Ngomong Nggak Silahkan Oh Ini Pokoknya Saya Malam Ini Senang Bisa Satu Rum Sama Bang Suma Sudah Gitu Aja Susah Soalnya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih Bang John Assalamualaikum Bang Zuma Salam Dari Saya Jadi Malaysia Dari Malaysia Itu Yang Empat Nus Bang Zuma Kapan Saya 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 Bicara Dengan Bang Zuma Sebentar Silahkan Bang Serangkai Saya Ini Kalau Tentang Soal Agama Saya Memang Kurang Kurang Jadi Terus Terang Saya Kurang Tentang Agama Ini Tetapi Apabila Saya Menonton Acara Acara Yang Seperti Ini Saya Ada Satu Cadangan Bang Zuma Saya Ada Satu Cadangan Apakah Kalau Bang Zuma Berdebat Dengan Orang Yang Bukan Non Muslim Ini Secara Offline Bang Jadi Videonya Nanti Boleh Ditayangkan Di Youtube Jadi Orang Seluruh dunia Juga Boleh Menonton Malah Youtube Secara Offline Jadi Nampak Muka Mukanya Semua Itu Jadi Rasanya Lebih Kalau Orang Indonesia Lebih Keren Mungkin Itu Cuma Cadangan Saya Bang Itu Cuma Cadangan Saya Dan Soalan Gimana Bang Saya Kalau Debat Offline Ilmu Saya Belum Memade Untuk Itu Ada Teman Teman Kita Yang Mengambil Debat Offline Yang Jauh Lebih Hebat Nah Nanti Abang Saya Bisa Mengundang Mereka Mereka Adalah Pakar Pakar Dan Boleh Dikatakan Mereka Itu Adalah Panitia Surga Mereka Sudah Bisa Dengan Gagak Berani Offline Bertemu Dengan Pendeta Langsung Satu Ruangan Dan Ilmunya Mereka Itu Sudah Sampai Tingkat Langit Kalau Saya Belum Bisa Saya Cukup Melayani Baru Bisa Melayani Onten Onten Tol Yang Ada Mereka Semua Adalah Selayanya Apa Ya Bilanya Melayat Pencakar Langit Abang Bisa Menghubungi Mereka Tapi Kalau Saya Abang Zuma Bagi Pandangan Saya Setelah Sebeberapa Lama Saya Mengikuti Live Abang Zuma Rasanya Memang Abang Ini Memang Mantap Ini Kalau Secara Offline Ini Memang Ramai Yang Menonton Nanti Termasuk Daripada Malaysia Sebab Saya Yakin Dari Malaysia Juga Banyak Yang Mengenali Abang Zuma Sebab Baru-baru Ini Saya Bertemu Dengan Rakan Dengan Rakan Yang Duduk Di Kedek-kedek Kopi Bercerita Tentang Bang Zuma Juga Rupanya Mereka Juga Kenal Bang Zuma Selain Saya Ya Betul Sebab Itu Ilmu Saya Belum Pantas Untuk Debat Langsung Offline Saya Hanya Sebatas Sosmet Kayak Begini Bang Kalau Yang Hebat Itu Yang Sudah Bisa Offline Wah Itu Angkat Tangan Saya Mereka Memang Sudah Pakar Pakar Mereka Tapi Saya Yakin Bang Zuma Juga Boleh Malahan Lebih Hebat Mungkin Dan Satu Soalan Apabila Tadi Saya Mendengarkan Tentang Solat Yang Bang Zuma Katakan Harus Harus Menghadap Qiblat Itu Kan Iya Tapi Pertanyaan Saya Yang Muskil Di Kepala Saya Ini Apabila Bagaimana Contohnya Sekiranya Orang Itu Solat Di Atas Kapal Laut Bang Kan Kapal Laut Ini Ke Kiri Ke Kanan Mesti Kadang-kadang Ianya Akan Lari Daripada Qiblat Bagaimana Hukumnya Itu Bang Ya Itu Boleh Bang Kan Ada Penguculian Jadi Di Atas Kapal Di Atas Kendaraan Itu Boleh Boleh Kita Menghadap Kemana Aja Karena Tidak Mungkin Kemudian Kita Memerintahkan Sopir Untuk Menghadapkan Mobil Kekal 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 Jadi Kekal 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 Boleh Boleh Saya Juga Seri Memperhatikan Di Pesawat Oh Ya Itu Saja Dulu Bang Suma Terima Kekal Baik Sahabatku Salam Sama Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Malaysia Hanya Ya Belum Ilmunya Belum Bisa Untuk Offline Ada Teman-teman Kita Yang Memang Sudah Pakar Di Atas Langit Ketujuh Ilmu Mereka Yang Ya Hebatlah Makanya Mereka Itu Kemudian Kemana-mana Offline Tiap Hari Mereka Offline Dan Mereka Memang Mengawali Karir Di Dunia Apologet Tidak Pernah Ikut Di Sosmet Mereka Adalah Pakar Pakar Offline Semua Itu Bang Sampaikan Aja Kepada Teman Kita Yang Ada Di Malaysia Thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh